Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Istatepem senang rasanya bersua kembali dengan kami Sajian berita seputar Bumi Gordang 9 Mandeling Natal di Start News Semua layak jadi berita Tim redaksi Start News telah menyajikan berita berikut ini Seorang ibu parobaya mendatangi redaksi Start News di Radio Statepem Panyabungan Dengan membawa dua orang anaknya yang terlihat cacat mental Ibu tersebut datang untuk menyampaikan keluhannya Dan berharap agar disampaikan ke hal layak ramai dermawan atau pemerintah daerah Sahabat Istatepem inilah liputannya Seorang ibu parobaya datangi redaksi Start News di Jalan AMD Lama Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandeling Natal Dengan membawa dua orang anaknya yang terlihat cacat mental Sang ibu hendak menyampaikan keluhannya pada redaksi Start News Untuk dikabarkan pada hal layak ramai dan pemerintah daerah Rohana Siregar 55 tahun warga desa Mompongjulu Lorong 1 Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandeling Natal ini mengaku Tiga anaknya yakni Firman Hasmar, Arisa Hamelia, dan Muhammad Ruihan Beberapa tahun terakhir diserang penyakit aneh Yang diduga sang ibu terkena guna-guna Dari pengakuan sang ibu awalnya penyakit tersebut menyerang Firman Hasmar Tak berselang lama kemudian menular pada adiknya Arisa Hamelia Kemudian pada abangnya yang masih bersekolah di tingkat menengah umum Muhammad Ruihan Ketiga anaknya tersebut sebelumnya dalam kondisi sehat dan waras Namun setelah penyakit aneh tersebut menyerang satu persatu anaknya Kondisi pikirannya seperti cacat mental Bahkan terkadang anaknya yang bernama Firman Hasmar Tidak jarang memakan kertas, plastik, dan apa saja yang bisa didapat tangannya Pasti dimakan Herannya meski demikian tidak merusak kondisi perut anaknya Firman Hasmar Anak saya ini dulu saya enggak tahu waktu kecil saya tinggalkan saya jualan Jadi ada yang menjaga-jagaannya Lama kelamaan anak saya nangis-nangis-nangis enggak saya hiraukan Lama kelamaan sudah sekian lima tahun anak saya baru saya pergi ke orang pintar Katanya ini guna-guna Berobat Tapi enggak sembuh Sampai sepuluh seterusnya Sampai belasan tahun Setelah saya lakukan sakit umum Kata dokter jiwa itu Kata dokternya Saya enggak tahu Anak saya ini kurang vitamin Saya tidak percaya kurang vitamin anak saya Enggak Terus Ibu sebenarnya Kesulitan di mana ini? Di dana atau di mana? Kira-kira Semuanya Semuanya ya Tiga-tiga kondisi anak ibu ini memang Sama penyakitnya Upaya berobat sudah dilakukan sang ibu dengan mendatangi orang pintar dan bahkan dokter psikiater Namun sampai saat ini upaya tersebut belum berhasil Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka sang ibu terpaksa mengemis Sementara sang suami yang diketahui bernama Kasmir Nasution dalam sehari-hari hanya bekerja serabutan Sang ibu berharap ada uluran tangan dermawan untuk membantu perobatan dua putra dan satu putrinya tersebut Dia juga berharap kepada pemerintah daerah untuk membantu perobatan ketiga anaknya itu Sehingga ketiganya bisa kembali hidup normal seperti anak seusianya Redaksi Start News melaporkan Demikian sajian berita aktual seputar Bumi Gordang 9 Saya Khairuddin Fasla Siregar mewakili tim redaksi Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Start News Online Di alamat website kami di www.startfmmadina.com Berita ini dapat Anda baca di alamat berita Anda dengan mengundur Dikasih Radio Start FM Madinat di Play Store dan Google Play secara gratis